Saya meyakinkan berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak akan salah tetapi dia dihukum baik tidak ada saya tidak bisa mengatakan seribu persen tapi karena 99,99% itu dia tidak akan salah tak mau diproses sendiri Edi Darmawan Salihin ikut menyeret 4 petinggi polri yang terlibat di dalam kasus Kopi Sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin namun sebelum lanjut ke inti pembahasan videonya alangkah melianya jari pemirsa untuk menekan tombol subscribe serta klik lonceng notifikasinya agar tidak terjadi kesalahpahaman simak video ini sampai habis Polisi perlu menelusuri pengakuan Edi Darmawan Salihin yang mengatakan mempunyai botol Sianida pengacara otohasibuan mempertanyakan pengakuan Edi Darmawan Salihin ayah almarhum Wayan Mirna Salihin soal dirinya mempunyai botol Sianida otohasibuan bertanya-tanya Edi Darmawan dapat dari mana botol Sianida tersebut? kalau dia bisa punya botol Sianida tanya saja sama dia dapat dari mana kan gitu aja kata otohasibuan kepada wartawan pengacara Jessica Kumala Wongso itu menilai kalau bisa polisi seharusnya menelusuri lagi pengakuan Edi Darmawan yang sempat viral tersebut pasalnya perlu dicari tahu dari mana botol itu dia dapat jadi itu saya kira polisi perlu menelusuri lagi tuh ternyata dia pegang botol dari mana dapat botol itu jelas otohasibuan diberitakan sebelumnya saat ayah Mirna diwawancarai di salah satu stasiun TV ia mengaku mempunyai botol racun Sianida yang mirip dengan milik Jessica ketika meracuni putrinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati